PEMPE Ya ampun, lucu dan gemes banget tumpengnya. Nggak cuma nasi, pempe ternyata juga bisa dijadikan tumpeng tuh. Pempe khas Palembang udah nggak diragukan lagi enaknya. Yang populer sih pempe warna putih dengan tasa ikan tenggiri. Biar kekinian, cobain deh pempe warna-warni ini. Warnanya menggoda, rasanya endes. Selain bentuk tumpeng, pempe ini juga ada yang dibikin bunga. Lengkap dengan tangkainya. Eh, ada juga bunga yang mekar tuh. Lucu dan mengemas, kan? Makan pempe nggak bisa dipisahkan dari cukup pendampingnya. Kalau nggak ada cukup, jadi kurang berasa makan pempenya. Kebiasaan orang Palembang, cukup pempe disuruput juga tuh, Fems. Wah, udah kayak minum kopi aja sih. Oh iya, Fems. Pempe pelangi terbilang sehat loh. Soalnya, campuran pempe memakai buah dan sayuran. Ada tiga warna pempe tuh, Fems. Warna merah dari buah naga, oranye dari wortel, dan hijau dari sayur sawi organik. Jelas dong sehatnya. Kita bikin pewarna alaminya dulu, Fems. Bikinnya harus satu-satu. Kita bikin warna oranye dulu ya. Wortel dipotong kecil-kecil, biar mudah dihaluskan. Kemudian blender sampai wortel halus. Untuk buah naga dan sayur sawi, caranya juga sama dengan wortel. Bedanya, sayur sawinya nggak usah dipotong. Langsung di blender aja deh. Oh iya, jangan lupa saring, biar adonan lebih halus. Pewarna alami udah siap dicampur nih, Fems. Sari pati buah atau sayur ini bisa membantu mengikat tepung sagu dan daging ikan. Selain jadi pewarna alami, sari pati buah dan sayur ini juga sehat tuh. Mantap jiwa kan, pempenya? Tinggal campur adonan ke ikan belida, Fems. Aduk hingga adonan berubah warna. Jangan lupa kasih garam dan bumbu. Terakhir, tepung terigu deh. Biar adonan menyatu, cara mengaduknya harus diremas. Diratakan dan kembali diremas. Untuk menghasilkan adonan lebih padat. Kalau warnanya kurang cerah, bisa tambahkan pewarna lagi deh. Setelah adonan kalis, bentuk deh. Umumnya, kita hanya mengenal dua jenis pempe, Fems. Ada pempe lenjer, yang berbentuk lonjong dan panjang, dan pempe kapal selam atau telok besak dalam bahasa lokal. Karena bentuknya bulat dan tenggelam ketika direbus, maka dinamakan pempe kapal selam. Isinya sih telor ayam. Kalau di Palembang, jenis pempe beranekar agam. Ada pempe adaan yang bulat, pempe kerupuk, dan pempe pistel isi papaya. Cara bikinnya jelas beda. Apalagi pembuatan pempe kerupuk yang memakai alat khusus dari tembaga. Bentuknya setengah bulat, dan di tengahnya ada beberapa lubang, Fems. Rebusnya juga nggak lama-lama, Fems. 5-10 menit aja. Kalau sudah timbul ke permukaan air, tandanya pempe udah matang. Kuih lah, kita angkat. Sebenarnya pempe ini sudah matang karena proses perebusan. Makanya orang Palembang suka makan pempe yang sudah disediakan di atas meja. Kalau nggak biasa makan kayak gini, bisa request digoreng kok. Biar mantul, gorengnya pakai minyak panas dan api sedang, Fems. Gorengnya jangan lama-lama, Fems. Biar pempe tidak terlalu berminyak. Biar suasana makannya makin meriah, mulai dari pempe lenjer sampai kapal selam, kita susun menjadi tumpang ukuran besar deh. Wih dih, kecebadah kan hasilnya. Banyak juga macamnya, Fems. Terserah aja mobil yang mana. Kalau aku sih, milih kapal selam aja deh. Satu untukku, satu lagi untukmu. Biar kita sama-sama menyelami perasaan masing-masing. Hea. Oh iya, pempe pelangi ini nggak pakai bahan pengawet dan penyedap rasa. Semata-mata untuk mempertahankan nutrisinya. So, pempe cuma awet 3 hari dengan sistem vakum.